Bahkan negara, para menteri, sudah jadi rahasia umum, tetapa komunikasi politik antara Presiden Yudhoyono dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri belum kembali cair benar. Bahkan ada masa-masa ketika komunikasi politik kedua elit politik negeri itu macet. Semuanya berawal dari tahun 2004, manakala SBE yang kala itu Menko Polkam di pemerintahan Presiden Megawati menampik ajakan Megawati untuk menjadi calon wakil presidennya dalam kontes pemilu. Belakangan, SBE bahkan maju sebagai calon presiden dan malahan mengalahkan Megawati. Lantas, seorang Taufik Imas yang mengedepankan komitmen kebangsaan getol untuk mencairkan kebekuan itu. Ketika Megawati yang memimpin PDIP tegas-tegas menolak untuk diajak dalam barisan koalisi yang kini dikenal sebagai Sekretariat Gabungan, Taufik Imas yang notabene suami Megawati menerima saat didapuk menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dari situ, rangkaian kerja Taufik Imas mendamaikan SBE dan MEGA, getol gelakoninya. Yang amat diingat publik, pada Desember 2012 ditemani putrinya, Kuan Maharani, Taufik Imas menyambangi istana menemui Presiden Yudhoyono. Kedatangan keduanya dibungkus cerita Taufik menghadiahi sang Presiden buku biografi 70 tahunnya. Publik pun mahfum dengan sebentuk perilaku yang syarat tafsir politis itu. Giliran Presiden Yudhoyono yang membalasnya, saat Taufik Imas beroleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Trisakti Jakarta pada Maret 2013, Yudhoyono datang langsung. Lepas dari ukuran keberhasilannya, Taufik Imas telah menampakkan perilaku seorang negarawan ketimbang politikus. Ia ingin tiada friksi di antara elit politik negeri ini. Kenegarawanan seorang Taufik Imas juga tampak dengan sikap getolnya mendorong kaum muda untuk maju di pentas kepemimpinan. Padahal, PDIP masih menggadang-gadang ketua umumnya Megawati Soekarno Putri yang juga istrinya untuk calon Presiden. Tak cuma di pentas politik nasional saja, pun di panggung politik lokal. Untuk soal ini diungkapkan oleh Gantada, karibnya di Palembang yang juga wakil ketua DPD-PDIP Sumatera Selatan. Setelah saya cernak, oh artinya seorang politikus ini ya harus mampu beradaptasi dengan suasananya, harus mampu masuk ke semua lini. Itu politikus yang diharapkannya ke depan dan itu diutamakan katanya dorong anak-anak muda. Karena yang gaul itu anak-anak muda. Nah disitu saya lihat regenerasi yang sudah dirancang sama beliau. Jagad politik negeri ini amat dinamis. Saat melakoninya, politisi mestinya taat kepada fatsun-fatsun politik yang santun dan baik. Sesuatu yang amat dirindu oleh seorang Taufik Imas. Dan kini Taufik Imas telah berpulang. Dan Indonesia kehilangan. Berpulangnya seorang yang pantas ditabalkan sebagai negarawan. Berpulangnya seorang yang pantas ditabalkan sebagai negarawan. Berpulangnya seorang yang pantas ditabalkan sebagai negarawan.